Oke halo guys welcome back to my channel kembali lagi bersama gue dengan Steve Joe Dan di konten kali ini gue khusus banget mau nge-review ya ini ada tampilan baru nih di Hanzo Ayo kira-kira apa yang baru Oke ya bener ya ini yang baru ini nih guys ya kalian ada tau gak ini apa Ya ini spion winglet ya jadi winglet dari model H2R Nah tapi dia dipasangin spion nah kayaknya sih ini apa ya kembaruan daripada winglet H2R yang udah ada Jadi bentuknya dimensinya sama sama wingletnya H2R tapi ditambahin spion disini Dan ada tambahan juga nih disini ada running LED ya running light untuk sen dan ada lampu senjanya juga disini nanti gue bakalan nyalain gue kasih lihat sama kalian Dan winglet spion ini adalah winglet spion pertama yang terpasang di new ninja 2.5 nih guys ya Jadi sebelumnya belum ada new ninja 2.5 yang dipasangin winglet spion kayak gini ya gue kasih lihat looknya dari sini ya guys ya Tuh ya kelihatan lebih gambot kelihatan lebih gagah ya biasanya kalau misalkan mau bikin motor kelihatan lebih gambot kan Pakai yang spion ZX10R ya udah banyak dijual di pasaran tapi yang ini keluaran terbaru keren banget asli Tampilannya lebih apa ya dengan desainnya aerodinamis jadi dia lancip-lancip Jadi kelihatannya lebih sangar gitu guys keren ya Nah dan gue kasih lihat sama kalian nih kalau dinyalain lampu senjanya Tuh ya dia bakalan keluar lampu warna biru disitu keren banget asli Wow jadi kayaknya tanduknya ya guys ya Ya ini balik lagi gue kasih tau kalau misalkan ini desain atau bentuknya ngambil dari H2R guys Dan ini penyempurnaan daripada winglet dari H2R guys karena ada spion dan ada lampunya Kalau di winglet H2R itu gak ada spion sama lampunya guys ya Nah ini gue kasih lihat sama kalian running LED nya Ya nah ini running LED nya Nah jadi kalau misalkan kita nyalain sen Dia bakalan nyala disini Wow keren banget parah Gila ya keren ya guys ya Wow Sekarang kita lihat tampilan cockpitnya ya kalau kita bawa riding ya guys ya Wow Jadi tampilannya sama sama apa ya Cepernya sama gitu guys sama yang spion ZX10R Cuman kalau yang ini kan yang modelnya aerodinamis ya yang lancip-lancip gitu guys Dan ini ada spion yang kecil ya guys jadi bisa diputer-puter tuh Nah jadi jarak pandangnya bisa lebih jauh lagi ke belakang Ya ini kaca cembungnya nih guys Tuh Ini bisa muter Tuh Ya kalian mau lihat boncengan juga bisa Tuh Mau lihat yang belakang juga bisa kayak gini Ya kalau yang ini dia stay Oke kita lihat ya Tampilannya gimana kalau kita pakai riding Wow gila sih keren sih Gue bangga banget nih jadi wingless spion pertama yang dipasang di New Ninja 2.5 Ya Buat temen-temen yang punya motor fairing Cocok banget pakai spion ini Sebelumnya sudah terpasang di CBR 2.5 Di CBR Di ZX25R Terus banyak di Moge-Moge Bahkan di H2RA ini sudah terpasang wingless spion ini guys Terus di R15 juga sudah ada R25 juga sudah ada Dan motor gue jadi motor pertama yang pakai spion wingless Ini guys ya Oke kita lihat tampilan kokpitnya Kalau kita bawa riding Oke jadi kemarin tuh sempat ada yang nanya di Instagram dan di TikTok ya Gue udah sempat upload tentang wingless spion ini di Instagram dan TikTok gue Bang ini gak takut mentok atau gimana bang Nah kalau gue ya Gue udah terbiasa pakai spion yang dibuka ya guys Kalian mungkin sering lihat di konten-konten gue Kalau spion gue tuh selalu terbuka Dan untuk panjangnya ya Spion bawaan atau spion ori itu lebih lebar dibandingin spion ini guys Gitu Jadi gak usah takut kepentok karena dia panjangnya sama nih Sama stang kita Gitu Jadi kayaknya udah gak zaman lagi deh Kalau misalkan modif-modifan yang pakai spion mini ya kan Lebih bagus pakai spion kayak gini Ya karena bikin motor kita ya Looknya terlihat lebih gambot lagi gitu guys Nah dan modifikasi yang bagus menurut gue itu adalah Jenis modifikasi yang tidak mengurangi fungsi Bahkan harusnya menambah fungsi Nah kayak wingless spion ini guys Jadi dia nambah lagi fungsinya Ada running lightnya ya kan Untuk sen Terus ada lampu senjanya juga ya kan Nah jadi Selain looksnya jadi bikin lebih gambot ya Fungsinya juga bertambah gitu Jadi orang lebih notice gitu loh guys Asli keren banget Dan kalau kalian mau coba kepo-kepoin dulu nih Gimana looksnya kalau di motor ini Gimana looksnya kalau menemukan di motor ini Kalian bisa follow instagram Yunji Parts ya Nih gue catumin instagramnya Linknya juga nanti bakalan gue catumin di kolom deskripsi Untuk pemesanan juga bisa melalui instagramnya Yunji Parts guys Ini keren banget sih Asli gue suka banget ya Karena ya kalian tau lah Gue kan suka banget sama H2 ya kan Wingless spion ini Bentuknya mirip banget sama Wingless spion H2R ditambah spion Keren ya guys ya Wah ya So paling segitu aja guys Konten gue buat kali ini Khusus untuk review Wingless spion H2R di New Ninja gue guys Di Hanzo gue nih guys ya So thank you banget Buat temen-temen yang nonton Video gue dari awal sampai akhir Jangan lupa di subscribe Buat yang belum subscribe Dan like Comment and share Supaya gue lebih semangat lagi Untuk bikin video-video yang baru untuk kalian So gue Steve Jender pamit Thank you for watching See you bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax